Ya baik, selamat pagi Tribuners. Saya sekarang berada di Jalan Sudanjo Supriadi, Kota Melitar. Ya ini tadi, pagi tadi baru terjadi peristiwa kebakaran pada lampu bando atau lampu hias yang melintang di atas jalan ini. Lampu bando milik Dinas Lingkungan Hidup, Kota Melitar, tadi terbakar dan sekarang sudah dipadamkan. Jadi dari pemadam kebakaran, tadi ada tiga unit mobil dari pemadam yang ke lokasi untuk memadamkan api. Ini api sudah padam, terus sekarang ini dari Dinas Lingkungan Hidup, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup ke lokasi mungkin akan melakukan pembenahan maupun melepas lampu bando yang ada di Jalan Budan Sudanjo Supriadi. Mas, jam berapa tadi Mas? Jam berapa? Jam 19. Api ini ya muncul itu ya? Ya. Api muncul? Muncul. Oh iya. Sampai jatuh itu tadi. Jatuh ya? Terus tapi kendaraan langsung di alihkan? Ya. Oh iya. Ya ini kondisinya tadi pagi. Udah. Ini jatuh tadi pagi pas juga ada kendaraan tadi informasi dari warga api muncul dan sempat jatuh ke Jalan Raya. Nah ini Pak Kapolsek juga sudah di lokasi untuk mungkin mengatur laru lintas ya ketika pelepasan lampu bando. Lihat. Lihat. Jam berapa tadi? Jam berapa? Jadi ya. Sengajam dari sini lama lagi. Oh iya. Tapi gak sampai mengenai pengendara dan ya apinya? Oh iya mas. Tadi ada laporan. Oh iya. Karena ini harus ditangani dengan PLN itu dimatikan. Oh dimatikan. Alhamdulillah gak sebetul besar. Ya tapi tadi sempat juga dari pemadam juga dilaporkan ya? Dilaporkan juga. Melakukan. Menyemprotan pemadaman ini. Iya ini kalau perkiraan mungkin konsleting dan ya untuk karena listrik juga. Kemarin hujan juga. Iya baik. Tapi cuma satu ya? Iya satu ya. Nah hanya satu saja lampu yang terbakar dan mungkin juga hanya memang konsleting. Tadi langsung ditangani. Jadi dari polsek juga langsung laporan ke PLN. PLN mematipkan apa? Jaringan aliran listrik yang ada di lokasi. Lalu dari pemadam kebakaran juga datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ya untuk diketahui lampu bando ini baru diadakan oleh DLH pada akhir 2022. Jadi pemasangannya juga Desember mapet dengan tahun baru. Terus setelah ada 20 titik lampu bando ini yang dipasang. Jadi tujuannya memang untuk menghias percantik kota. Biar kalau malam itu kelihatan hidup. Jadi lampu bando atau lampu hias ini posisinya melintang di atas jalan. Jadi 20 titik itu dipasang 10 titik di jalan Sudanjo Supriyadi. Dan 10 titik itu di jalan Ahmad Yani sampai jalan Merdeka. Jadi posisinya dipasang melintang di atas jalan. Jadi kemarin itu juga mendapat sorotan dari Komisi 3 DPRD Kota Mbitar. Karena pemasangan lampu bando ini awalnya membahayakan ya dari segi keamanan bagi pengendara terutama. Karena kemarin itu hanya diberi seling kawat tanpa ada frame itu besi. Setelah ada sorotan terus sebagian sudah diberi frame besi. Agar posisinya tidak menggantung dan membahayakan pengendara jalan. Dan itu kemarin itu anggarannya memang lumayan besar. Jadi untuk 20 titik lampu bando itu sekitar 1,8 miliar dari DLH. Ini sedang diperbaiki oleh petugas dari DLH mungkin melepas lampunya. Ya baik sementara itu laporan saya dari Kota Mbitar selamat pagi. 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 Kota Mbitar selamat pagi.